Kitab Pusaka Jilid 26 Bocah keparat, mau apa kau datang kemari? Enyah, cepat enyah dari sini, aku orang si Chen tak sudi menerima kebaikanmu itu, aku tak sudi menerima uluran tanganmu. Belum habis dia berkata, mendadak. Plaak sebuah tamparan yang amat keras telah membuat kepala Chen Xiao pening dan pipinya membengkak besar. Siapa kau teriak Chen Xiao dengan mata melotot, atas dasar apa kau memukulku? Binatang bedebah. Kau manusia berhati binatang yang tak tahu budi, dengan susah payah orang lain mengorbankan. Segala sesuatunya untuk datang menolongmu, kau malah membalas air susu dengan air tuba. Manusia keparat, kau pernah mendengar nama Ye Useng Si belum? Itulah aku. Paras muka Chen Xiao bebulah hebat, kepalanya tertunduk rendah-rendah dan tak berani diangkat kembali. Ternyata dari gurunya Bubok Cheng ia pernah mendapat tahu tentang Xin Sian Siang Su. Konon dia mempunyai hubungan yang amat akrab dengan perguruannya, berbicara soal tingkatan, Chen Xiao semestinya menyebut Susiok atau paman guru kepadanya. Melihat Chen Xiao sudah tak berbicara lagi, Xin Sian Siang Su baru membalikan badan sambil mengawasi kakek itu. Sementara si kakek itu sudah mundur ke sisi pohon Xiong dan duduk bersila di situ, sikapnya acuh tak acuh seakan-akan tidak ambil peduli terhadap orang yang hadir. Jelas terlihat tadi bahwa dia bersikap seakan-akan membunuh Chen Xiao. Mengapa setelah kehadiran kedua orang itu, bukan saja kakek itu tidak gusar, malahan mundur ke samping dan bersemedi? Suma Tian Yeu merasa tercengang sehingga tanpa terasa memandang sekejap lebih lama, dia lihat kakek itu berusia 50 tahunan, panca inderanya utuh, wajahnya tampan, jenggot hitamnya sepanjang dada dan mengenakan pakaian rapi, wajah alim tidak mirip kaum penjahat, tapi anehnya mengapa berhati kejam dan buas? Xin Sian Siang Su segera bertanya, siapakah kau? Apakah kau Jit Yang San Sin, Dewa Gunung Jit Yang? Dengan metu masih terpejam rapat, kakek itu menjawab dingin. Jit Yang San Sin adalah guruku, aku sendiri bernama Jit Yang Sian Ang, Dewa Sakti Jit Yang, Bun Tian Lui. Kalian berdua berani memasuki daerah terlarang, berarti kalian adalah orang kenamaan, ayo cepat sebutkan nama kalian untuk menerima kematian. Baru saja Xin Sian Siang Su hendak menjawab, Xin Xiao yang berada di belakangnya telah membentak nyaring. Dia adalah saudara TE, kalian jangan tertipu. Jadi dia adalah kakak seperguruanmu yang memberi pelajaran silat kepadamu. Kau tidak bohong tanya Xin Sian Siang Su sambil berpaling. Aku tidak bohong kata Chen Xiao bersungguh-sungguh coba kau lingat saja sepasang matanya buta, dia adalah murid pertama guruku. Xin Sian Siang Su menjadi tertegun dan berdiri bodoh, sudah lama dia bersahabat dengan Bu Bok Cheng namun belum pernah mendengar kalau dia mempunyai murid. Mengapa saat ini bisa muncul seorang muridnya? Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui tertawa dingin. Benar, aku adalah murid pertama dari Bu Bok Cheng, cuma ini sudah berjalan lama sekali, lebih baik kalian tak usah menanyakan lebih jauh daripada menyesal di kemudian hari. Tiba-tiba Xin Sian Siang Su menyongakan kepalanya dan berpekik panjang. Oh, rupanya kau adalah murid pengkhianat dari Bu Bok Cheng yang lari ke sini untuk menjadi muridnya Jit Yang San Sin. Kalau begitu Jit Yang San Sin sudah tidak ada di dunia lagi? Nacho Bello, dia orang tua masih menutup diri untuk melatih semacam kepandayan yang maha tinggi. Mendengar itu, Xin Sian Siang Su tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, kau si anjing berdebah, selama Jit Yang San. Xin masih hidup di dunia ini, belum pernah dia membunuh orang dengan sembarangan, jelas dia sudah mati terbunuh olehmu, kau anggap tipu dayamu masih dapat mengelabui orang banyak? Jit Yang Sian Ang Bun Tian Hui menjadi tertegun, kemudian bentaknya keras. Hei, siapa kasih setan tua? Xin Sian Siang Su tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, aku si ee u, orang menyebutku Xin Sian Siang Su, kepandayan ku bisa meramalkan kejadian di masa mendatang dan bisa tahu pula peristiwa yang sudah lewat. Kemudian setelah maju dua langkah, katanya lebih jauh, kalau dilihat dari jidatmu yang berwarna hijau, matamu yang merah darah, jelas banyak sudah kejahatan yang telah kau lakukan, pembunuhan pun sering kau lakukan ini mengakibatkan jalan kematianmu semakin dekat. Belum habis perkataan itu diutarakan, Jit Yang Sian Ang Bun Tian Hui sudah membentak gusar, mendadak ia melompat bangun, telapak tangannya dilontarkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dengan angin pukulan yang maha dasyat. Tampaknya Xin Sian Siang Su sudah menduga sampai ke situ, padahal dia memang sengaja berkata begitu untuk membangkitkan amarah lawan, begitu melihat datangnya ancaman, ia lantas mengegos ke samping dan berkata sambil tertawa. Bun Tian Hui, sukma-sukma penasaran di depan hutan sedang memanggilmu, coba kau lihat apa yang sedang mengepungmu dari empat penjuru. Jit Yang Sian Ang Bun Tian Hui adalah manusia licik, dia segera tertawa seram, sepasang telapak tangannya dilontarkan bersama ke depan, dua gulung angin pukulan segera bergabung menjadi satu dan menyambar ketubuh Xin Sian Siang Su. Sejak berjumpa dengan Xin Sian Siang Su, belum pernah Sumatian Ye U menyaksikan kemampuan dari orang itu, sewaktu bertarung melawan orang-orang pedalaman tadi, dia pun merasa penampilan dari Xin Sian Siang Su kurang gagah, selalu menjaga diri sehingga tidak mencerminkan kegagahan seorang pendekar besar dari dunia persilatan. Mungkinkah dia mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan? Ambil contoh ketika dia memasuki hutan tadi serta caranya memecahkan barisan, tidak seharusnya seorang pendekar menunjukkan penampilan seperti ini. Pokoknya, penampilan dari Xin Sian Siang Su amat sederhana tanpa suatu keistimewaan, bahkan banyak hal menunjukkan kelemahan. Dan sekarang merupakan kesempatan yang paling baik baginya untuk menguji kemampuan orang ini, Sumatian Ye U berharap dengan memanfaatkan kesempatan ini ia dapat menyaksikan kelihayan dari Ye U Seng Si. Sayang sekali, dia hanya menghindarkan diri terus, meski kadangkala melepaskan serangan balasan, tapi tidak terlihat suatu keistimewaan apapun, hal mana membuat pemuda ini makin menggerut tuh. Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui memang buta sepasang matanya, ternyata hal itu tidak mempengaruhi gerak-geriknya, seringkali serangannya dilancarkan secara tepat dan jitu. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah bertarung sebanyak 20 gebrakan tanpa diketahui siapa unggul siapa kalah. Sementara itu Jit Yang Sian Ang makin bertarung makin bertambah koson, sebaliknya keadaan dari Sin Sian Siang Su tidak jauh berbeda, dia masih tetap bergerak selincah kupu lupu yang terbang di antara aneka bunga, saban kali menempuh bahaya, tiba-tiba dia sudah lolos dari tekanan. Makin dia pandang, Sumat Yanyu makin paham, akhirnya dia berhasil melihat keadaan yang sebenarnya, hal ini segera menimbulkan rasa kekaguman. Perlu diketahui, setiap jurus serangan yang dilancarkan Jit Yang Sian Ang hampir semuanya merupakan jurus-jurus mematikan, bila berganti orang lain, sudah pasti orang tua terluka sedari tadi. Tapi Sin Sian Siang Su tetap santai seperti sedia kalah, dari sini dapat disimpulkan bahwa dia memang memiliki kemampuan yang melebih siapapun. Mendadak Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui membentak keras lalu mundur beberapa langkah, setelah itu dari punggungnya dia meloloskan sebilah pedang mestika. Terdengar dia membentak dengan penuh kegusaran. Orang Syeu, ayo kita tentukan kehebatan kita di ujung senjata. Sin Sian Sian Siang Su tertawa hambar. Buat apa sih katanya, senjata tidak bermata, terluka bahkan tewas bisa terjadi setiap saat. Buat apa kita musti saling ngotot sehingga tak karuan? Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui mendengus dingin. HMMM, aku orang Sibun tak sudi mendengarkan obrolanmu yang palsu itu, ayo cepat loloskan senjatamu. Didesak terus-menerus, akhirnya Sin Sian Siang Su menghela napas panjang, gumannya. Yee aaa, kalau tetap keras kepala percuma saja aku mesti bersusah payah. Berguman sampai di sini, mencorong sinar tajam dari balik matanya, ditatapnya Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui dengan penuh amarah, kemudian sambil menggertak gigi, bentaknya. Kalau kesalahan yang tak disengaja bisa dimaafkan kalau kesalahan yang disengaja tak boleh diampuni, Bun Tian Lui, kau gemar membunuh, maka hari ini akan merupakan saat terakhir bagimu untuk melakukan kejahatan, aku terpaksa harus memenuhi keiginanmu, nah, lancarkan seranganmu. Selamanya aku orang Sibun, tak akan menghabisi nyawa orang yang tak bersenjata Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui tertawa seram. Kali ini kau boleh membuat pergecualian, aku memang tak pernah bersenjata, sekalipun bertangan telanjang, aku yakin masih dapat menaklukan dirimu begitu perkataan tersebut diutarakan, bukan. Hanya Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui yang terkejut bercampur tercengang, bahkan Chen Xiao dan Sumatian Yeu pun turut terkejut. Bayangkan saja ilmu silat dari Chen Xiao pun bisa dibilang setaraf dengan Sumatian Yeu, sebagai kakak seperguruannya, sudah pasti Bun Tian Lui memiliki keistimewaan tersendiri. Tapi kenyataannya, Sin Sian Siang Su berani menghadapinya dengan tangan kosong belaka, seandainya dia belum gila, keberanian orang ini benar-benar mengagumkan. Terdengar Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui membentak keras. Kalau toh kau bosan hidup, jangan salahkan aku lagi. Begitu selesai berkata, cahaya perak berkelebat lewat dan secepat kilat menusuk ke tubuh Sin Sian Siang Su. Kali ini Sin Sian Siang Su tidak menghindar lagi, dia bergeser sambil mengawasi pedang lawan, sampai ujung pedang lawan hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba tangannya balik mencengkeram, dua jari tangan kirinya dengan mengerahkan sepuluh bagian ilmu Lim Kong Chi Khaim menjepit gagang pedang lawan, semenara jari tangan kanannya secepat petir menotok jalan darah Sian Ki Hiat di tubuh musuh. Lepas tangan hardiknya. Mendadak terdengar Jit Yang Sian Ang Bun Tian Lui mendengus tertahan, pergelangan tangannya menjadi kaku dan pedangnya terlepas dari pegangannya. Menjepit pedang, menotok jalan darah, merampas senjata, semuanya dilakukan Sin Sian Sing Su dengan cepat dan serentak. Belum lagi orang melihat jelas, tahu-tahu peristiwanya telah berlangsung hingga selesai. Sin Sian Siang Su menyambut pedang pusaka lalu munculnya di tengah udara, jalan darah Jit Yang Sian Ang Yang tertotok pun segera dibebaskan kembali. Jit Yang Sian Ang Yang secara tak sadar dibuat tak berkutik, seolah-olah baru saja mendapat impian yang buruk, begitu jalan darahnya dibebaskan, kontan saja dia mencaci maki kalang kabut. Bajingan tua, kau hanya pandainya menggunakan ilmu sihir, mengapa tidak sekalian kau bunuh diriku? Sin Sian Siang Su tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 membunuh orang paling-paling cuma mengedipkan metu apanya yang luar biasa? Aku ingin melihat sampai di manakah kemampuan yang kau miliki, nih, sambutlah pedang tersebut. Sambil berkata, dia lantas melemparkan pedang itu ke depan. Jangan dilihat sepasang metu Jit Yang Sian Ang Buta, ternyata ia pandai sekali membedakan datang nefas suara, sekali menyambar, pedang tersebut sudah digenggam olehnya. Tiba-tiba terdengar Sin Sian Siang Su berkata lagi. Kau boleh menusuk jalan darah di seluruh tubuhku secara bebas sekehendak hatimu dengan batas 10 jurus, aku hendak membuat kau kalah secara benar-benar puas. Baru selesai perkataan itu diuatakan, mendadak terdengar Jit Yang Sian Ang meraung besar, pedangnya dengan jurus perselisihan langit dan bumi menciptakan beribu-ribu titik hujan pedang yang semuanya mengurung seluruh tubuh Sin Sian Siang Su. Menyaksikan hujan pedang yang menyelimuti seluruh angkasa itu Sin Sian Siang Su malah tertawa keras, kemudian bentaknya nyaring. Jurus pertama, hati-hati dengan telingamu. Begitu ucapan terakhir diutarakan, bayangan tubuhnya seketika hilang lenyap dari arena sementara Sumatian Yeu masih tertegun karena keheranan, mendadak terdengar Jit Yang Sian Ang menjerit ke lakitan, lalu sambil memutar badan pedangnya dimainkan semakin ketat lagi untuk mengurung seluruh badan Sin Sian Siang Su. Bajingan tua, serahkan jiwa anjingmu umpatnya keras-keras. Di tengah gelak tertawa keras yang menggema lagi di angkasa, untuk kedua kalinya terdengar Jit Yang Sian Ang menjerit kesakitan. Anehnya, kedua orang pemuda yang mengikuti jalannya pertarungan dari sisi arena itu hampir tak pernah melihat bayangan tubuh dari Sin Sian Siang Su. Diam-diam Sumatian Yeu menggerutu di dalam hatinya. Jangan-jangan dia memang benar-benar pandai ilmu sihir atau ilmu untuk melenyapkan badan? Kalau tidak, mengapa bayangan tubuhnya sama sekali tidak terlihat? Dalam tertegun serta rasa herannya, tiba-tiba dia jumpai bayangan tubuh dari Sin Sian Siang Su sebentar nampak sebentar satu enyap di balik kabut pedang yang menyelimuti angkasa itu. Kejadian mana dengan cepat menyadarkan Sumatian Yeu akan apa yang sebenarnya telah terjadi, rupanya ia sudah mempelajari semacam ilmu gerakan tubuh yang benar-benar luar biasa. Dengan begitu Sumatian Yeu menjadi sama sekali paham, bisa melihat ilmu simpanan dari Sin Sian Siang Su, dia merasa kagum di samping amat puas. Pikirnya kemudian dalam hati kecilnya, pertarungan semacam ini baru bisa dibilang suatu. Pertarungan yang benar-benar asli, oh ah, benar-benar puas melihat kejadian tersebut. Mendadak dari tengah Arna berkumandang suara gelak tertawa yang amat keras, menyusul kemudian kedengaran Sin Sian Siang Su berteriak keras. Jurus ke-10, Bun Tai Hiap, kau mesti berhati-hati dengan pedang mesti kamu. Jip Yang Sian Ang mementak penuh amarah, pedangnya diputar membentuk lingkaran cahaya biang lala berwarna perak yang melindungi seluruh tubuhnya, ia berusaha mempertahankan diri mati-matian pada jurus yang terakhir itu. Mendadak terdengar suara bentakan keras menggelegar di tengah udara. Lepas tangan. Bayangan manusia nampak berkelebat lewar, Sin Sian Siang Su dengan senyuman di kulum telah mengundurkan diri kembali ke posisi semula. Malah dalam tangannya mencengkeram sebilah pedang. Ketika memandang pula ke arah Jip Yang Sian Ang, dia seperti ayam jago yang kalah beradu, tubuhnya berubah menjadi marah karena darah yang mengucur keluar tiada hentinya, sepasang telinganya sudah terpapas kutung sehingga keadaannya sungguh mengenaskan. Melihat keadaan musuhnya itu, Sin Sian Siang Su menjadi tak tega sendiri, ia serahan kembali pedang itu ke tangan Jip Yang Sian Ang, kemudian hiburnya. Menang atau kalah adalah suatu kejadian yang lumrah dalam setiap pertarungan. Aku cuma berharap kau bisa bertobat serta kembali ke jalan yang benar, kembalilah ke gurumu Bu Bok Cheng serta menyesali perbuatanmu di masa lampau. Aku tahu kau memang seorang lelaki yang gagah perkasa. Jip Yang Sian Ang menerima kembali pedangnya dengan sepasang tangan gemetar keras, sepasang matanya yang pada dasarnya sudah berwarna merah, kini semakin merah membara. Ketika selesai berkata tadi, Sin Sian Siang Su segera membalikan badan dan menghampiri Sumatian Ye U. Tiba-tiba Sumatian Ye U menjerit kaget. Tahan! Sin Sian Siang Su mengira Jit Yang Sian Ang melancarkan seragapan dari belakang, serentak dia membalikan badan sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Namun dengan cepat dia mendapat tahu bahwa dugaannya tidak benar, sebab ditemuinya Jit Yang Sian Ang sedang mundur sempoyongan, pedangnya telah menembusi perutnya sehingga darah dan usus berceceran di mana-mana, kemudian dia roboh terjengkang dan mati seketika. Sin Sian Siang Su berniat untuk memberi pertolongan, sayang sekali tindakannya terlambat selangkah, dengan perasaan sedih ia segera menghampiri korban serta membangunkan tubuhnya, sayang sekali jiwanya telah melayang. Huuhuh, tolol akhirnya Sin Sian Siang Su hanya bisa mengumpas sambil menggigit bibir. Sementara hati kecilnya merasa sakit seperti ditusuk dengan jarum tajam, ia menyesal dan amat sedih. Sumatian Yew telah menghampiri pula Jit Yang Sian Ang, sambil menggelengkan kepala dan menghela katanya kemudian. Orang ini memang tak malu disebut seorang lelaki sejati, begitu kalah lantas merobek perut untuk bunuh diri, heran, mengapa sih jalan pemikiran orang ini tak bisa terbuka. Sin Sian Sing Su menghela nafas panjang. Perguruan yang dipimpin oleh pendeta Buta Bu Bok Ceng memang mempunyai peraturan yang sangat ekstrim, barang siapa ilmu silatnya kalah dari orang dan mengakibatkan dirinya malu atau terhina, hanya kematian baru bisa menebus kejadian itu, gara-gara lupakan hal ini, membuat aku jadi menyesal sekali. A-a-a-i-i-i biarpun aku tidak membunuh Pek Jin. Pek Jin justru mati karena aku, dosa, dosa. Setelah mendengar perkataan tersebut, Sumatian Yew jadi teringat kembali dengan Chin Siao, dia segera berpaling, tapi sayang bayangan tubuh Chin Siao sudah tak nampak lagi. Di dalam gelisahnya, tanpa sadar Sumatian Yew berteriak keras sekali. Saudara Chin, saudara Chin. Dia sudah pergi, diteriakan sampai tenggorokan musrak juga percuma seru Sin Sian Siang Su sama sekali tanpa berpaling. Chiam Pual, dari mana kau bisa tahu kalau dia sudah pergi meninggalkan kita? Apa susahnya? Kesalahan paham di antara kalian toh belum beres, mau apa dia tetap tinggal di sini? Jadi kalau begitu, dia masih membenciku? Tentu saja, masa tidak kau lihat pancaran sinar amarah di balik sorot matanya? Ah ah ah, kalau begitu tindakan bunuh diri yang dilakukan Jit Yang Sian Ang, tentu semakin mengobarkan amarahnya. Bagaimana baiknya sekarang? Andai kata gurunya main tuduh tanpa melakukan penyelidikan, bukankah berarti kita akan mendapat musuh baru? Betapapun besarnya masalah itu, biar aku si peramal nasib yang memutuskan, tanggung tak berakal terjadi masalah kata Sin Sian Siang Su kemudian sambil tertawa, tampaknya ia sudah mempunyai suatu rencana yang matang. Lalu setelah berhenti sejenak, terusnya, mari kita kubur dulu jenazahnya sebelum berbicara lebih jauh. Mengapa tidak kita taruh dalam gua pohon di sana? Kan lebih menghemat waktu dan tenaga seru sumatian Yew kemudian sambil menunjuk gua yang berada di bagian batang pohon besar. Suatu ide yang bagus sekali, Hianit, aku paling suka dengan otakmu yang ncer itu. Batang pohon Siong yang berusia ribuan tahun itu besarnya mencapai 20 rangkulan manusia, pada dasar akar dengan batang terdapat sebuah gua setinggi manusia, gua inilah yang dinamakan gua air Jit yang Sintong. Memandang lubang pohon itu, Sumatian Yew kembali berkata, Orang persilatan memang suka sok aneh, sudah jelas gua itu merupakan sebuah lubang pohon, tapi mereka justru mengatakan sebagai gua air, sudah jelas gua ini sederhana tanpa sesuatu yang aneh, mereka justru mengatakan sebagai tempat yang berbahaya sekali, betul-betul membingungkan orang. Hari ini kita sudah berkunjung sendiri kemari, hitung-hitung sebagai penambah pengalaman saja. Kemudian setelah memandang sekejap ke arah Sin Sian Siang Su, terus selanjutnya. Kalau dibilang sejak 100 tahun yang lampau tiada jago persilatan yang bisa keluar dalam keadaan hidup, jelas itu omong kosong, aku sudah mencoba kemampuan Jit Yang Sian Ang, ilmu silatnya sama sekali tiada yang aneh atau luar biasa. Masakah orang-orang yang mampus di sini mati di tangan Jit Yang Sian Ang? Perkataan itu seakan-akan diutarakan sebagai gumanan, padahal tujuannya hendak menyindir rekannya Sin Sian Siang Su. Sebagai seorang yang berpengalaman luas, tentu saja Sin Sian Siang Su dapat menangkap parti lain dibalik perkataan itu. Ia cuma tertawa hambar saja menanggapi sindiran mana. Malah sama sekali tak memberikan tanggapannya. Sumatian Yew berjalan menuju ke dalam gua di tengah batang pohon itu serta melongo ke dalam, suasana di situ gelap gulita dan tidak nampak sesuatu apapun. Maka kepada Sin Sian Siang Su katanya, gua ini begini kecil lagi sempit, bagaimana Kera Jit Yang Sian Ang melanjutkan hidupnya? Dari mana kau bisa tahu sahut Sin Sian Siang Su tak sabar? Benar-benar menghilangkan kegembiraan aku orang. Kembali Sumatian Yew berkata sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, tahu begini, buat apa kita mesti menyerempet bahaya datang kemari Yew Ciam Pual, ayo secepatnya kita letakkan jenazah Jit Yang Sian Ang di situ lalu meninggalkan tempat ini selekasnya. Sin Sian Siang Su menganggap pemuda ini polos, lincah dan menarik, ada kalanya bahkan bersifat kekanak-kanakan, tapi Kera Kerjanya justru cekatan dan amat ratur. Dalam pergaulannya selama beberapa hari ini, Sin Sian Siang Su boleh dibilang sudah dapat merabah watak sebenarnya dari Sumatian Yew, dia merasa pemuda ini berbakat baik, cerdas dan hatinya putih bersih seperti selembar kertas, setitik noda pun belum mengotori hatinya. Kalau dibilang dia mencelakai orang dengan siasat untuk kejadian semacam ini benar-benar suatu fitnahan yang keji. Begitulah, Sin Sian Siang Su segera membopong jenazah Jit Yang Sian Ang dan masuk ke dalam gua pohon, Sumatian Yew mengikuti di belakangnya. Sebagai penerangan, dia mengeluarkan mutia raya Beng Yew, dengan ketajaman matanya yang bisa melihat dalam kegelapan pun ternyata kali ini gagal menyaksikan sesuatu. Dengan keheranan Sumatian Yew segera bertanya, Ciam Pe, bagaimana mungkin Jit Yang Sian Ang bisa hidup dalam gua yang begini gelap? Tolol, sepasang matu Jit Yang Sian Ang sudah buta, baginya gelap gulita atau terang benderang adalah sama saja, sama sekali tidak berpengaruh baginya. Sumatian Yew mengangkat mutiarannya tinggi-tinggi, suasana dalam ruang gua itu menjadi terang benderang seperti siang hari. Menggunakan cahaya itu, Seng Pemuda memeriksa sekejap sekitar situ, namun ia segera tertegun. Rupanya keadaan di dalam ruang gua itu sangat lebar, keempat dindingnya terbuat dari batu granit, sedang dihadapannya terbentang sebuah lorong yang entah berhubungan sampai di mana. Segulung angin kencang berhembus lewat dari dalam lorong gua tersebut, udara menjadi sangat dingin dan mendirikan bulu Roma. Sin Sian Siang Su segera menurunkan jenazah Jit Yang Sian Ang ke atas tanah, lalu ujarnya kepada Sumatian Yew. Lorong ini tembus sampai kemana, hingga kini belum diketahui siapapun, sebab pernah-pernah ada orang yang berhasil menembusinya. Tatkala Jit Yang Sian Sin menemukan gua ini dulu, untuk mencegah orang lain menyerempet bahaya, maka ia pun berdiam di sini sambil berusaha membujuk orang lain agar tahu diri dan mengundurkan diri. Tetapi masih ada juga yang membandel, enggan menuruti nasihat dan dekat menyerempet bahaya, akhirnya mereka pun pergi untuk tak kembali lagi. Apakah hujung lorong tersebut adalah gua air Jit Yang Sui Tong? Menurut penyelidikan, lorong ini memang merupakan jalan utama menuju ke gua air Jit Yang Sui Tong, bisa jadi ujung lorong tersebut adalah sungai Perak. Kata terakhir dari Sin Sian Siang Sui itu tak lebih hanya kata-kata gurawan belaka, namun Sumatian Yew menganggapnya sebagai sungguhan, pelan-pelan dia mulai bergeser menuju ke arah lorong itu. Tiba-tiba terasa lagi segulung angin puyuh berhembus lewat membuat kulit tubuhnya terasa sakit. Terdorong oleh rasa ingin tahunya, Sumatian Yew meneruskan perjalanannya menuju ke dalam lorong itu, diarida ingin pulang tanpa hasil setelah bersusah payah datang ke situ. Mendadak terdengar Sin Sian Siang Sui menegur dengan marah. Keponakan, kau sudah bosan hidup perlupanya? Sumatian Yew membuat wajah setan sambil membalikan badan. Ketika dia balik ke sisi Sin Sian Siang Sui dan mendongakan kepatnya, mendadak dilihatnya di atas dinding terdapat ukiran huruf. Cepat dia mengangkat tinggi mutiaranya dan berseru, Ciam Poe, cepat kau lihat, di sini ada tulisan. Lebih baik kau jangan membaca tulisan itu, banyak orang yang telah menjadi korban gara-gara tulisan tersebut Sahut Sin Sian Siang Sui lagi dengan suara hambar. Sumatian Yew menjadi keheranan, segera pikirnya, sungguh aneh, masa tulisan pun bisa mencelakai orang. Sungguh suatu lelucon besar, sayang aku justru tak akan percaya dengan kata-kata tersebut. Berpikir demikian, tanpa terasa ia mengangkat kepalanya dan memperhatikan tulisan itu dengan seksama. Di atas dinding tertera empat baris kalimat yang kesemuanya diukir dengan gaya tulisan yang kuat dan bertenaga, sudah jelas tulisan yang dibuat seorang jago persilatan dengan ilmu jari Kim Kong Chi. Bila dilihat dari ukiran kalimat yang mendesak sampai ke dalam dinding batu tersebut dapat diketahui kalau tenaga dalam yang dimiliki orang tersebut amat sempurna. Adapun kalimat-kalimat tersebut berbunyi begini, dalam guajit yang tersimpan matahari dan rembulan. Matahari bersembunyi rembulan bergeser air mengalir. Bila ingin memperdalam ilmu dewa, silahkan menyerempet bahaya menemui dewa. Di bawahnya tertanda wanwan cu tiga huruf. Sementara Sumatian Yeu masih mencoba untuk memikirkan arti yang sebenarnya dari kalimat di atas, mendadak terdengar Sin Sian Siang Su menjelaskan. Yang dimaksud dalam guajit yang tersimpan matahari dan rembulan adalah di dalam guajit yang tersimpan sebilah pedang mestika yang dinamakan pedang matahari rembulan yakni pedang mestika yang berada di tangan jit yang Sian Ang tersebut. Sedang kalimat kedua mungkin mengartikan di dasar lorong ini terdapat sebuah sumber air yang sangat dalam, barang siapa bisa memasuki sumber air itu, maka dia akan peroleh ilmu silat yang tinggi. Sumatian Yeu merasa gembira sekali sesudah mendengar penjelasan tersebut, buru-buru serunya. Ciam Pue, harap kau menunggu di sini, biar Bu Ampue memasuki lorong tersebut untuk meriksa keadaan yang sebenarnya. Jangan, hal ini tidak dapat kau lakukan teriaksin Sian Siang Su sambil melototkan matanya penuh hamarah. Sumatian Yeu segera memutar otak dan mencari akal, tubuhnya segera meluncur keluar dari gua itu tak selang berapa saat kemudian ia masuk kembali ke dalam gua, hanya di dalam tangannya telah bertambah dengan seutas tali rotan sepanjang sepuluh kaki. Tali rotan itu disambung-sambung satu dengan lainnya, sambil menyerahkan ujung yang satu kehadapan Sian 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 Su, ujar si anak muda tersebut. Ciam Pue, harap kau mengikat ujang yang satu itu di sini, biar Bu Ampue menelusuri lorong tersebut sampai ke dalam, jika menemui bahaya, aku akan menarik tali itu untuk memohon pertolongan, pada saat itu, kau boleh menarik tali tersebut, aku pikir dengan cara begini bisa terhindar dari segala musibah yang tak diinginkan. Melihat ketidakpuasan anak muda tersebut, Sian 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 Su merasa mendongkol di samping geli, terpaksa dengan perasaan apa boleh buat dia menghela nafas panjang serta menerima ujung tali rotan itu, kemudian katanya, Hian Tid, kau mesti berhati-hati, andai kata sampai terjadi sesuatu kesalahan, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan diri terhadap Cong Leong Lo Sian Su? Bu Ampue mengerti. Kemudian ia membuat lingkaran tali simpul pada ujung rotan yang lain yang mengikatnya di atas pinggang sendiri, kemudian dengan tangan kiri membawa mutiara Ya Beng Cu, dia memasuki lorong tersebut selangkah demi selangkah. Akan tetapi, ketika ia melihat dasar lorong yang rasanya begitu dalam dan tak berdasar, tiba-tiba muncul perasaan seram di dalam hati kecilnya. Segulung angin kencang seperti hembusan angin dingin yang menggidikan hati menerjang wajahnya yang menimbulkan rasa sakit seperti ditusuk dengan jarum yang amat tajam. Tapi o perkataan seorang lelaki sejati yang telah diucapkan harus dilaksanakan, bila ia mundur dalam keadaan begini, sudah jelas perbuatannya itu akan ditertawakan orang. Tentu saja pemuda itu tak ingin dicemoh orang lain, maka tanpa ragu-ragu lagi, pelan-pelan dia melanjutkan perjalanannya meneroboh lorong rahasia tersebut. Tiba-tiba, segulung angin kencang kembali berhembus lewat menyeret badan bagian bawahnya, begitu kencang angin itu berhembus sehingga tubuhnya bagaikan mengambang di udara dan tak dapat meluncur ke bawah lagi. Tak terlukiskan rasa gelisah sumatian Yeu menghadapi kejadian tersebut, buru-buru dia pergunakan ilmu bobot seribu untuk memaksa badannya merosot jatuh ke bawah. Namun hembusan angin makin lama semakin kencang, kini pendengaran pemuda itu sudah dipenuhi oleh suara gemuruh yang memekikan telinga, membuat dia seakan-akan kehilangan perasaan. Perasaan ngeri dan tak tenang mulai mencekam perasaan sumatian Yeu, ia mencoba untuk mendongakan kepalanya, satu kaki di kejauhan sana terlihat olen hia awan hitam yang amat tebal, ketika diperiksa ke bagian bawah di situ pun hanya kegelapan yang gulita. Hawa dingin mulai menyusup masuk lewat sepasang kakinya serta menimbulkan rasa sakit seperti ditusuk-tusuk dengan jarum, begitu hebatnya rasa dingin itu, membuat sekujur badannya gemetar keras. Seketika itu juga perasaan ngeri dan seram menyelimuti seluruh perasaannya, dia mulai menyesal mengapa tidak menuruti nasihat dari Sin Sian Siang Cu. Dalam keadian begini, sekali lagi terlintas ingatan untuk mengundurkan diri dari situ. Namun sebelum ingatan tersebut menjadi padam, ingatan yang lain kembali menyerang di dalam benaknya. Belakangan dimenggeretak gigi dan bertekad untuk melanjutkan usahanya untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Tiba-tiba saja hembusan angin puyuh terhenti secara tiba-tiba. Seketika juga Sumatian Yeu tak dapat menahan tubuhnya lagi, bagaikan bintang yang jatuh, secepat kilat dia meluncur menuju ke arah bawah. Mendadak tubuhnya terhenti, agaknya rotan pemikat tubuhnya sudah habis digunakan padahal dia belum mencapai ujung dari lorong tersebut. Dengan demikian tubuhnya jadi bergelantungan di tengah udara. Sumatian Yeu segera mengerti bahwa usahanya telah menemui kegagalan total, maka dia pun menarik tali rotan dengan maksud memberi tahu kepada Sin Sian Siang Su yang berada di atas agar mengeretnya naik ke atas. Tali rotan itu mulai bergerak, tubuh Sumatian Yeu pelan-pelan ikut terderek naik pula ke atas. Mendadak dari balik lorong itu berkumandang suara hembusan angin yang amat kincang, Sumatian Yeu segera merasakan segulung tenaga hisapan yang sangat kuat menahan tubuhnya yang sedang bergerak naik. Kejadian tersebut membuat hatinya bergetar keras, sekuat tenaga dia menggoncang-goncangkan tali tersebut, maksudnya hendak memberi tahukan kepada Sin Sian Siang Su agar mempercepat tarikannya. Sin Sian Siang Su yang berada di atas agaknya sudah mendapat tanda bahaya tersebut, dengan cepat Sumatian Yeu tertarik lebih tinggi ke udara. Tapi sayang tenaga hisapan yang muncul dari balik lorong tersebut makin lama semakin bertambah kuat. Tarik mendadak dari balik lorong berkumandang suara yang amat nyering. Rupanya tali rotan itu sudah putus menjadi dua, putus persis pada bagian tali simpulnya. Dengan begitu tubuh Sumatian Yeu pun kehilangan keseimbangan tubuhnya, tak ampun lagi tubuhnya segera merosot jatuh ke bawah. Jeritan kaget yang penuh rasa kejut dan ngeri segera bergema dalam lorong itu, dari keras menjadi kecil dan akhirnya hilang lenyap tak berbekas. Sin Sian Siang Su yang berada di atas lorong menjadi sedih sekali hatinya, dia berpekik panjang sementara air matanya jatuh percucuran membasahi wajahnya. Sementara itu tubuh Sumatian Yeu telah meluncur ke dalam jurang dengan kecepatan luar biasa. Dalam kejut dan ngerinya, pemuda tersebut segera terjatuh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba saja Sumatian Yeu merasakan sekujur badannya terasa dingin dan ia menjadi sadar kembali dari pingsannya. Sewaktu membuka matanya kembali, pemuda itu menemukan dirinya berbaring di dalam air. Pada mulanya dia masih mengira hal tersebut merupakan suatu impian belaka, namun setelah merasakan bagaimana tali rotan masih melilit pada punggungnya, dia baru sadar bahwa jiwanya telah selamat dari kematian. Tak kuasa lagi dia menghela nafas panjang sambil bergumam. Sungguh berbahaya. Untung saja ujung lorong ini terdapat air, coba kalau tidak, sudah dapat dipastikan tubuhku akan hancur berantakan tak karuan lagi wujudnya. Ternyata dasar dari lorong tersebut adalah sebuah sungai besar di bawah tanah, hembusan angin kencang tak ditimbul karena desakan tekanan udara akibat pasangnya air sungai tersebut, dengan surutnya permukaan air sungai, dengan sendirinya hembusan angin puyuh itu pun merosot ke bawah sehingga berubah menjadi tenaga hisapan. Apa yang dialami sumatian Yeu barusan tidak lain adalah gejala alam yang normal, pemuda itu hanya merasa bahwa sungai di bawah tanah ini membentang bagaikan samudera luas, sekilas pandangan tak nampak tepian, hal tersebut membuat perasaannya amat tak tenang. Dalam tubuhnya sekarang, selain tali rotan yang telah putus itu sudah tidak terdapat lagi benda lainnya, bila ia diharuskan berenang sampai di tepi daratan situ, dengan ilmu. Berenangnya yang baru mencapai taraf permulaan, jelas hal ini tak mungkin bisa dilakukan olehnya. Mendadak Seekor ikan besar berenang siap menerkam tubuhnya. Mampus aku kali ini pekik sumatian Yeu dengan perasan gelisah. Buru-buru dia membalikan badannya berusaha untuk melarikan diri, siapa sangka baru berenang sejauh depal lebih tiba-tiba ia merasakan gerakan tubuhnya menjadi sangat berat. Serta merta dia berpaling, rupanya ikan besar tadi telah berhasil mengigit ujung tali rotan yang masih melilit di atas pinggangnya itu. Peluh dingin segera jatuh percucuran membasai tubuhnya, dia semakin ngeri lagi menghadapi kejadian seperti itu. Andai kata dia berada di darata, jangankan seekor ikan besar, biarpun sedang menghadapi sepuluh ekor harimau buas pun, dia masih mampu untuk melarikan diri. Tapi setelah di dalam air, dia hanya bisa pasrahkan nasib pada kemauan takdir. Setelah menghela nafas panjang, anak muda itu segera mengendorkan segenap kekuatan yang dimilikinya dan menyerahkan nasib pada kemauan ikan besar tadi. Ikan tersebut panjangnya mencapai dua kaki dan beratnya luar biasa. Sambil menggigit ujung tali rotan tadi, dia membalikan badan sambil berenang ke depan. Dengan menyeret tubuh Sumatian Yeu, ikan tersebut meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa. Sepanjang tubahnya terseret, Sumatian Yeu hanya bisa menonggolkan kepalanya untuk menarik nafas. Sekarang dia sudah menyerahkan soal mati hidupnya kepada takdir. Anggapannya, toh bagaimanapun dia mencoba merontah, mustahil keadaan yang berbahaya ini bisa diatasi olehnya. Dalam keadaan begitu, dia hanya bisa menanti perkembangan selanjutnya, sebab banyak berpikir malah akan mendatangkan bibit bencana bagi diri serdiri. Matahari sudah tenggelam satu agi di balik air, senja yang merah menyelimuti ke tengah angkasa. Setelah seharian penuh dicekam perasaan tegang, Sumatian Yeu mulai terlelap tidur tanpa terasa. Sebaliknya ikan besar itu malah bergerak semakin lincah, kecepatan berenangnya bukan saja tidak berkurang, malah kian lama kian bertambah cepat. Kini perasaan Sumatian Yeu sudah semakin tenang, menurut pengamatannya selama satu harian itu, ikan besar yang menyeretnya itu hanya berenang terus ke depan tanpa menunjukkan gejala atau sikap yang tidak menguntungkan baginya. Bukan cuma begitu, atas perlindungan si ikan, banyak marah bahaya yang justru dapat teratasi olehnya. Setiap kali terdapat ikan pemakan manusia berusaha mendekati tubuhnya, setelan melihat ikan besar tadi, si ikan-ikan buas itu malah melarikan diri terbirik-birit. Hal tersebut membuat si ikan besar tanpa terasa sudah berubah menjadi seng pelindung keselamatan anak muda tersebut. Satu-satunya yang membuat ia menderita adalah tubuhnya yang mesti berendam sehari penuh di dalam air, hal mana membuat tubuh bagian bawahnya menjadi kaku dan kesemutan. Selain itu, dia pun khawatir akan nasibnya setelah ini, samudera begitu luas, kemanakah dia hendak diseret oleh ikan besar tersebut? Kalau seandainya ikan tersebut menyeretnya terus-menerus, bukankah pada akhirnya dia bakal tewas juga? Matahari sudah mulai lenyap di balik air, malam pun mencekam seantro jagad. Angin malam berhembus kencang, ombaknya makin membesar, kian lama suasana kian bertambah mengerikan. Sumatian Yew mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar situ, tapi semuanya gelap gulita sekali, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi dunia yang hampir kiamat. Mendadak. Hembusan angin malam yang menyapu lewat membawa suara pekikan panjangjang sangat nyaring, suara itu guntur yang menembusi angkasa, luas, begitu keras, nyaring dan membekikan telingga. Sungguh aneh, begitu mendengar suara pekikan tersebut, Sumatian Yew segera merasakan semangatnya bangkit kembali, rasa mengantuk yang semula mencekam perasaannya seketika hilang lenyap tak berbekas. Ketika si ikan besar tersebut mendengar suara pekikan tersebut, binatang itu segera timbul dari permukaan air dan menggerakkan ekornya dengan riang gembira, kemudian dengan gerakan cepat bergerak menuju ke arah mana berasalnya suara itu. Sumatian Yew menjadi tertegun menghadapi keadaan begitu, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, tanpa terasa pemuda itu berpikir di hati. Jangan-jangan ikan besar itu pun hasil pemeliharaan orang. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terasa lagi segulung angin puyuh berhembus lewat disusul suara pekikan burung bangau yang keras. Dengan perasaan terkejut Sumatian Yew mendengarkan kepalanya, ternyata ada seekor burang bangau raksasa berwarna putih keperak-perakan sedang menukik ke bawah. Habis sudah riwayatku kali ini, bisa mampus aku bila diserang burung itu pekihik Sumatian Yew terkejut. Sepasang matanya segera dipejamkan rapat-rapat siap menerima kematian. Tau-tau punggungnya terasa amat sakit, sepisang cakar yang amat tajam mencengkram pakaiannya dan membetotnya ke tengah udara. Bersamaan itu pula si ikan besar yang menggigit ujung tali rotan tadi segera melepaskan gigitannya dan menyelam ke dalam air, hanya sekejap saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Sumatian Yew merasa dirinya di bawah terbang bangau raksasa tadi, dalam keadaan begini dia hanya bisa berdiam diri saja pasrah kepada nasib, berapa kali dia mencoba untuk meronta, namun niat tersebut segera diurungkan kembali. Tak selang beberapa saat kemudian, bangau raksasa itu sudah berpeki keras sambil meluncur ke bawah dan hinggap di tengah hutan yang lebat, begitu melepaskan anak muda tersebut di atas tanah, burung bangau itu terbang kembali ke udara dan lenyap di balik awan. Sumatian Yew cepat bangkit berdiri, namun sebelum ia sempat melakukan sesuatu, mendadak dari balakang tubuhnya terdengar seseorang tertawa tergelak dengan suara yang amat ngering. Dengan perasaan terkejut Sumatian Yew membalikan badan, ternyata di belakang tubuhnya sudah berdiri seorang kakek berjenggot panjang berwarna perak. Kakek itu mempunyai sepasang metu yang memancarkan sinar tajam, sambil mengawasi anak muda itu dari atas sampai ke bawah, pelan-pelan dia menegur. Hei bocah cilik, siapa namamu? Aku si Sumatian Yew, boleh aku tahu siapa nama besar lo Ciam Pue? Aku bernama Wan Wan Chu. Begitu mendengar nama Wan Wan Chu, Sumatian Yew segera merasakan hatinya menjadi tegang, dia segera teringat kembali dengan baik syair yang tertera di atas dinding Jit Yang Sui Tong tadi, bukankah si pembuat itu pun mengaku bernama Wan Wan Chu? Mungkinkah si kakek yang berada di hadapannya sekarang adalah Wan Wan Chu si pembuat syair? Kalau memang begitu, sungguh aneh sekali, kalau toh dia berdiam di sini, mengapa pula harus meninggalkan syairnya di atas bukit Jit Yang San? Agaknya kakek itu dapat menebak suara hati Sumatian Yew, setelah tertawa dingin segera ujarnya. Hei bocah, apakah kau datang kemari karena melihat tulisan yang ditinggalkan aku? Sebenarnya Sumatian Yew hendak membenarkan, namun setelah menyaksikan sikap engkuh, dingin dan tak kabur dari si kakek tersebut, timbul perasaan antipati dalam hati kecilnya. Bukan jawabnya kemudian. Jawaban tersebut nampaknya sama sekali di luar dugaan si kakek berjenggot perak itu, dia tertegun beberapa saat, lalu mentaknya lagi. Lantas, mengapa kau harus menyerempet bahaya? Aku hanya terdorong oleh perasaan ingin tahu, lain tidak ternyata kakek berjenggot perak ini tak lain ada, adalah Wan Choo, seorang manusia aneh yang disegani manusia diri golongan putih maupun hitam dalam dunia persilatan 60 tahun berselang. Kakek ini berasal dari Hong Tong Pei, kepandiaan silatnya berasal dari aliran Hong Tong Pei yang kemudian secara kebetulan memperoleh penemuan luar biasa, di mana ia berhasil mendapatkan sejilid kitab pusaka peninggalan seorang gembong iblis. Hanya sayangnya orang ini berwatak aneh dan berjiwa kejam, dia tak pernah berkedip bila membunuh orang. Karenanya, pembunuhan demi pembunuhan yang seringkali dilakukan olehnya lama-kelamaan menimbulkan amarah bagi umat persilatan, akhirnya dalam suatu serangan yang tiba-tiba ia kena diusir dari keramaian dunia, waktu itu Wan Choo melarikan diri ke bukit Jit Yang San dan menemukan gua tersebut, dia sengaja menimbulkan syair di atas dinding gua mana dengan harapan kejadian ini bisa memancing datangnya kawanan jago lihai ke tempat tinggalnya. Dan dia sendiri segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik itu untuk membunuh mereka satu per satu sebagai rangka pembalasan dendamnya. Titik kelemahan dari umat persilatan adalah kemaru akan ilmu silat atau benda mestika serta sebangsanya, Menurut kebiasaan pada umumnya, bila di suatu tempat terdapat memaca mestika, maka berbondong-bondong mereka akan mendatangi tempat tersebut dan berusaha untuk mendapatkannya, entah secara halal maupun tidak. Wan Wan Choo justru telah mempergunakan titik kelemahan ini sebagai umpannya untuk memancing kedatangan kawanan manusia tersebut. Wan Wan Choo benar-benar merasa tercengang dan diluar dugaan setelah melihat orang yang ditawan bangau raksasanya hari ini tak lebih hanya seorang pemuda, terutama seka satu setelah mendengar perkataannya, dia semakin bertambah curiga. Dari dalam sakunya dia pun mengeluarkan sejilid kitab kecil berwarna kuning kemudian sambil diiming-imingkan di hadapan pemuda itu, katanya lagi sambil tertawa licik. Bocah, aku tak menyangka kalau kau bisa sampai di sini dalam keadaan selamat. Coba kau lihat, kitab kecil ini berisikan ilmu silat yang luar bisa sekali, biar ku hadiahkan saja kepadamu sebagai tanda metab perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, sahut sumatian Yeu sambil menggelengkan kepalanya, biarlah maksud baikmu ku terima di dalam hati saja. Ilmu sakti tiada gunanya bagiku, yang ku persoalkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk kembali ke daratan Tionggoan, harap Ciam Pua Sudi memberi petunjuk. Bocah, kau benar-benar tidak menghendaki kitab pusaka ini tanya Wan Wan Cu dengan wajah menyelidik. Tidak, aku tidak membutuhkan benda itu. Ah ah ah, ah 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 ah, sungguh aneh Wan Wan Cu menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menyatakan keheranannya. Sumatian Yeu tertawa. Pusaka ilmu silat atau pedang mestika hanya akan diperoleh mereka yang berbudiluhur, sedang aku sama sekali tidak berbudi, sedang dengan aku pun hanya berjumpa begini. Saja, orang kuno bilang, tiada pahala tak akan menerima balas jasa, apa sih yang perlu diherankan? Wan Wan Cu segera tertawa terbahak, ha ah, ha ah, ha ah, bagus sekali, memang tanpa jasa jangan menerima pahala. Hei Bocah, aku lihat kau pasti pernah belajar silat, siapa sih nama gurumu? Guruku adalah Putgot Siu Jawa pemuda itu tanpa berpikir panjang lagi. Putgot Cu dari Butong Pei tanya Wan Wan Cu dengan wajah diliputi selapis hawa dingin. Sumatian Yeu sama sekali tak memperhatikan perubahan tersebut, kembali sahutnya. Ya ah ah betul, dia memang guruku. Sekali lagi Wan Wan Cu mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, suaranya begitu keras dan nyaring membuat seluruh bukit terasa bergoncang keras. Sumatian Yeu merasa jantungnya berdebar keras oleh gelak tertawa ini, diam-diam pikirnya. Sempurna amat tenaga dalam orang ini, agaknya kepandayan silat yang dimilikinya tidak berada di bawah kepandayan guruku. Ketika selesai tertawa, mencoron sinar buas di balik metu Wan Wan Cu, bagaik ular berbisa yang siap memagut mangsanya, dia mengawasi wajah sumatian Yeu lekat-lekat, kemudian serunya lagi. Bocah, kau pernah mendengar namaku ini? Dulu gurumu pernah memimpin kawanan manusia dari golongan putih untuk mengerubutiku dan memaksa aku hingga tak dapat menancapkan kaki lagi di daratan Tionggoan sehingga harus mengungsi di sini. Beruntung sekali Tian telah mengirim kau ke hadapanku hari ini, HMM, HMM, terpaksa kau harus mewakili gurumu untuk menerima hukuman. Tiba-tiba saja sumatian Yeu merasakan sekujur badannya bergetar keras teranpa sadar dia mundur beberapa langkah ke belakang. Sambil tertawa seram kembali Wan Wan Cu berkata, Hei bocah, kau jangan mencoba untuk melarikan diri. Sejak dulu hingga sekarang belum pernah ada seorang manusia pun yang dapat lolos dari bukit Bangawa Putih ini dalam keadaan selamat. Percuma saja kau mencoba melakukan perlawanan, sebab hal semacam ini hanya akan menambah siksaan saja bagi dirimu. Sumatian Yeu segera merabah gagang pedangnya sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, sorot matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerik Wan Wan Cu tanpa berkedip, Bila mana perlu, dia berniat melepaskan serangan yang mematikan untuk mengajak lawannya beradu jiwa. Wan Wan Cu tertawa seram, dengan sikap yang angkuh dia maju ke depan, sementara sekulung senyuman dingin menghiasi ujung bibirnya. Lepaskan tanganmu, percuma kau lakukan kegiatan yang tak bermanfaat, sebab biarpun gurumu yang hadir sendiri di tempat ini pun, dia akan segera ku tumpas, apalagi kau. Bila kau memang pintar, ayo cepat berlutut minta ampun, siapa tahu aku masih bersedia memberikan kematian yang memuaskan bagimu. Sembari berkata, selangkah demi selangkah dia maju terus ke depan. Mendadak terdengar sumatian Yeu mementak keras, jangan sembelarangan bergerak, bila kau berani maju lagi. Sawya akan bertindak tegas kepadamu. Wan Wan Cu mendengus dingin sambil maju melangkah lagi ke depan, dengan wajah menyeringai seram, serunya. Cabut saja pedangmu, di saat pedangmu sebelum lolos dari sarung nanti, aku hendak menotok tiga buah jalan darah penting di atas tubuhmu. Sumatian Yeu segera menekan tombol rahasia pedangnya, diiringi kilu awan cahaya biru pedang tersebut sudah tercabut keluar, bersamaan waktunya dengan saat Wan Wan Cu menyelesaikan perkataannya. Orang kuno bilang, diri gerakan seseorang, dapat diketahui apakah dia berilmu atau tidak. Wan Wan Cu menjadi tertegun setelah melihat Kera Sumatian Yeu meloloskan senjatanya, mau tak mau dia harus menilai kembali kemampuan anak muda tersebut. Sambil tertawa dingin, Sumatian Yeu berkata lagi, kalau masalahnya sudah terjadi lama sekali, biarkan saja. Masalah itu mengalir lewat dengan begitu saja, buat apa sih kau masih memikirkannya dalam hati? Guruku sudah enam puluh tahan lamanya meninggalkan dunia persilatan dan hidup mengasingkan diri, jika Ciam Puan masih saja teringat akan dendam lama, tidakkah kau merasa bahwa Kera pemikiranmu itu terlalu sempit? Dengan penuh hamarah Wan Wan Cu segera menukas. Kau mengerti apa bocah dulu? Kalau punya dendam tak mampu membalas, bukan lelaki namanya. Dulu aku mempunyai keluarga yang berbahagia, tapi gara-gara ulah Put Go Cu, bukan saja istri kabur anak hilang, aku pun tak dapat menancapkan kaki kembali di daratan Tionggoan. Bayangkan saja apakah dendam kesumat semacam ini tak boleh kubalas? Aku tidak melarang atas niatmu untuk membalas dendam, tapi Kera yang kau tempuh justru licik dan sangat memalukan, andai kata kau ingin membalas dendam. Toh secara terang-terangan kau bisa pergi ke Gimhang untuk mencarinya dan menantangnya berdual, janganlah meniru Kera kura-kura, bersembunyi terus di tempat ini, tapi justru melakukan lempar batu sembunyi tangan, terhitung jagoan macam apakah dirimu itu. Wan Wan Cu segera mendongakan kepalanya sambil menyeringai seram. Betul, betul sekali, bocah muda, aku memang berniat kembali ke daratan Tionggoan sambil membuat perhitungan, walaupun demikian, kau masih tetap tiada kesempatan untuk melanjutkan hidup. Sembari berkata tubuhnya bergerak maju, serangan telapak tangan berubah menjadi serangan jari, kelima jari. Tangannya dipentangkan lebar-lebar seperti cakar dan segera memenyerang ke depan. Lima gulung desingan angin jari dengan diikuti suara yang tajam langsung menyerang si anak muda itu. Buru-buru Sui Matian Yeu memutar pedangnya menciptakan lingkaran cahaya biru untuk melindungi badan. Teriying, traang, teriying traang suara dentingan nyaring. Berkumandang silih berganti, Sui Matian Yeu segera merasakan pergelangan tangannya yang menggenggam pedang menjadi kesemutan dan sakit sekali. Kejadian ini membuatnya merasa sangat terkejut. Betul-betul kuat sekali tenaga dalam yang dimiliki orang ini demikian dia berpikir. Rupanya dentingan nyaring sedi terjadi karena jari tangan Wan-Wan Chu yang saling beradu dengan tubuh pedang. Dari sini dapat diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki Wan-Wan Chu memang benar-benar sudah mencapai puncak kesempurnaan. Sumatian Yeu segera berkerut kening, paras mukanya berubah hebat, dalam sekejap mata pemuda itu sudah dibuat terkesiap oleh kehebatan musuhnya. Wan-Wan Chu segera dapat melihat perasaan takut dan ngeri yang mencekam perasaan Sumatian Yeu, untuk kesekian kalinya dimenyentilkan jari tangannya ke depan dan melepaskan lima gulung serangan jari lagi, serunya kemudian sambil tertawa seram. Ayo, sambutlah sebuah serangan lagi. Sumatian Yeu segera mengembangkan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat ajaran Paman Wannya untuk mempertahankan diri, disamping memainkan selapis kabut pedang untuk melindungi badan, secara beruntun dia melepaskan tiga buah serangan berantai yang semuanya menggunakan tiga jurus mematikan dari ilmu pedang ajaran Wan-Wan Chu tidak malu disebut seorang jagoan yang berilmu tinggi, Dengan cekatan, dia segera mengegos ke kiri. Menghindar ke kanan ketiga serangan dasyat tersebut dengan mudah sekali berhasil dihindari semua. Kemudian tiba-tiba ia menjerit kaget. Ah-ah-ah-ah. Dengan cepat dia melompat mundur ke belakang, kemudian hardiknya keras-keras. Apa hubunganmu dengan Wan-Wan Yang? Sumatian Yeu semakin bergeirah melepaskan serangannya setelah melancarkan tiga buah serangan lagi, lapisan hawa pedang segera menyelimuti seluruh hangkasa, sembari memburu ke depan, sahurnya lantang. Dia adalah paman dari sawyamu. Mendadak Wan-Wan Chu melepaskan dua pukulan dengan menggunakan sepasang telapak tangannya, dua gulung angin pukulan dengan cepat bersatu padu menggulung tubuh anak muda itu dengan kekuatan luar biasa. Heeh! 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 Bocah keparat serunya sambil tertawa seram, dua dendam bergabung menjadi satu, kau lebih-lebih tiada kesempatan lagi untuk melanjutkan hidupmu. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, angin serangan telah menggulung tiba. Senjata Sumatian Yee-U kontan tersapu miring oleh tenaga pukulan lawan yang mahadasyat tersebut, bahkan tubuhnya turut terhantam sampai mundur sejauh beberapa langkah dengan sempoyongan, dia harus berupaya dengan segenap kemampuan sebelum akhirnya bisa berdiri tegak kembali. Namun dengan peristiwa tersebut Sumatian Yee-U merasakan hatinya menjadi dingin separuh. Dengan mengandalkan kepandayan yang dimilikinya sekarang, nyatanya dia masih belum mampu untuk menghadapi serangan musuh yang begitu sederhana, terpaksa dia menarik kembali pedangnya dan sambil menggertak gigi, bentaknya penuh hamarah. Setan tua, sawya akan beradu jiwa denganmu, pokoknya hari ini kalau bukan kau yang musti mampus, aku yang mampus. Bocah keparat, kau sedang bermimpi jengek wan-wan cu sambil tertawa seram. Telapak tangan tunggalnya diputar setengah lingkaran di udara kemudian diayunkan ke depan. Ledakan keras segera berkumandang di tengah udara, menyusul kemudian desingan angin tajam menyebar keempat penjuru dengan amat dasyatnya. Belum pernah Sumatian Yee-U menjumpsi ilmu iblis yang begitu hebatnya, ia terkesiap, lalu sambil menghimpun tenaga dalamnya. Sebesar sepuluh bagian, ia lepaskan pula sebuah serangan dengan ilmu Sian Peo Oswi Hang Chiang. Begitu serangan dilontarkan, desingan angin tajam segera membelah angkasa, empat penjuru seolah-olah dipenuhi dengan angin pukula A yang mampu menenggelamkan kapal, di mana serangan tersebut bersama-sama meluncur serta menggulung tubuh wan-wan cu. mendadak. Kembali terjadi ledakan keras yang memekikan telinga di udara, begitu dua gulungan tenaga pukulan itu saling beradu, terjadilah pusaran angin berpusing yang memancar keempat penjuru. Menyusul kemudian tampak pula dua sosok bayangan manusia terpental ke belakang. Untuk beberapa saat lamanya, suasana di sekeling tempat itu menjadi sangat kalut dan tak karuan lagi bentuknya. Pasir dan debu menyelimut di angkasa, burung dan binatang tercerai berai ketakutan, dunia bagaikan menghadapi hari kiamat. Lambat laun. Angin puyuh mulai meredah, suasana yang semula gaduh pun kian lama kian menjadi tenang kembali. Setitik cahaya mulai muncul di sekitar tempat itu. Sumatian Yew nampak duduk di sisi timur hutan dengan matah, terpejam rapat, noda darah membasai ujung bibirnya, ia kelihatan begitu lemah bagaikan baru sembuh dari sakit parah. Di sudut barat hutan duduklah wan-wan cu. Sorot matanya nampak memudar, wajahnya hijau membesi, darah membasai pula hidung serta bibirnya, keadaannya tidak jauh berbeda dengan Sumatian Yew, mengenaskan sekali.